Pemirsa menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah adalah impian setiap muslim, tak terkecuali tukang sayur keliling di Jumper ini misalnya. Dengan keteguhannya menabung, ia bisa menggapai impiannya berangkat haji ke Tanah Suci bersama suaminya. Seperti apa kesehariannya? Berikut liputannya untuk Anda. Dan informasi ini juga menjadi penutup jumpa kita di program News FTV Jumper hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ageng Udia pamit undur diri. Sampai jumpa. Beginilah aktivitas sehari-hari Yayu Munfaridah, seorang penjual sayur keliling warga desa Mojo Mulyo, kecamatan Puger Jumper, yang berhasil mewujudkan mimpinya beribadah haji tahun ini. Berkat ikhtiar tukang sayur keliling ini untuk menunaikan rukun Islam kelima, diwujudkan dengan mengisihkan sedikit demi sedikit hasil penjualannya selama 25 tahun. Keseharian Yayu usai berjualan keliling desa, ia pun langsung merapikan sisa jualannya untuk dijual kembali keesokan harinya. Meski lelah, Yayu tetap tak melupakan kewajiban sebagai seorang ibu dan istri untuk menyiapkan segala kebutuhan keluarganya. Sebelumnya, ia tak pernah bermimpi bisa berangkat ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji. Dengan niat dan keinginannya yang kuat, ia menyisahkan pendapatannya dari hasil menjual sayur dari 20 hingga 30 ribu rupiah setiap harinya. Akhirnya Yayu pun mendapat panggilan untuk berangkat haji tahun ini. Bahkan ia tak sendiri, Yayu yang kesehariannya hanya sebagai penjual sayur keliling ini, berangkat ke Tanah Suci bersama sang suami. Kalau awal-awal kan meracang kecil ya, kecil-kecilan, tiap hari itu menyisihkan uang 20 ribu, terus kalau habis mengumpul agak banyak tak buat beli cincin, habis gitu nanti kalau dapet satu cincinnya, terus dapet lagi uang 250, dulu kan mas masih murah, sekarang kan mas mahal. Terus itu sampai mengumpul-mengumpul akhirnya mengantar kakak saya berangkat haji. Di situ saya itu kepingin, kok aku kepingin ditangisin orang, kok aku kepingin naik haji gitu. Akhirnya ya punya keinginan lah untuk menabung akhirnya. Terus pada kakak saya berangkat, saya insya Allah punya uang lah dibuat, ya hasil tabungan tadi itu dibuat daftar. Sampai menunggu 13 tahun sampai sekarang. Sementara data pemberangkatan haji tahun ini, Kementerian Agama Kabupaten Jember memberangkatkan sebanyak 2.680 jamaah calon haji yang terbagi menjadi tujuh kloter dan satu kloter gabungan dari Kabupaten Bondowoso, Situbondo, dan Lumajang yang rencana akan berangkat menuju asrama haji Sukolilo Surabaya pada 20 Mei mendatang. Suyono, FTV Jember, melaporkan. Suyono, FTV Jember, melaporkan.